Hmm, lukisan banyak yang bagus nih Eh, kok ada penjuri? Masih melanjutkan review Megamato Series Sekarang kita lanjut review Megamato Series Episode yang ke-7 Pintasso, si kolektor lukisan Dan tentu saja terima kasih untuk Monsta dan pihak Kartu Network ya Link langganan Kartu Network ada di deskripsi Seperti biasa, sebelum mulai, tetap spoiler warning dulu Bagi kalian yang belum nonton Megamato Series episode yang ke-7 Tapi kalau kalian udah nonton atau siap spoiler Langsung saja kita akan review Megamato Series episode yang ke-7 Pintasso, si kolektor lukisan Sebelum lanjut, seperti biasa Inilah sinopsis dari Megamato Series episode yang ke-7 Bercerita tentang lukisan-lukisan yang dibuat oleh para anak TK Di sekolah kota hilir Yang tiba-tiba menghilang gitu aja Dan tentu saja membuat anak-anak TK ini pastinya kesal Karena gambar bagus itu untuk melading kelas mereka Dan langsung aja hilang gitu aja Ah, gimana itu Dan akhirnya kabar ini terdengar oleh Amato yang sedang melintas Lalu memutuskan untuk membantu para anak-anak TK ini Yang kehilangan lukisannya Hmm, kira-kira siapa nih pencurinya Dan ya di Megamato Series episode yang ke-7 kali ini Kita diperlihatkan robot meresahkan warga kota hilir lainnya Yaitu adalah Pintasso Yang mana Pintasso sendiri ya berkata-kata Atau logatnya ya berasal dari Italia Kalau kata-kata yang saya baca ini Yang kalau saya artikan itu bisa aja artinya adalah si pelukis cepat Ya gitu sih Tapi di Megamato Series episode yang ke-7 kali ini Pintasso adalah robot yang suka maling lukisan-lukisan yang berharga Ya kayak kolektor gitu lah Dan dulu sih sebenarnya Saya bilang Pintasso itu kayak robot detektif Nah ternyata setelah Megamato Series episode yang ke-7 ini keluar Dan saya lihat-lihat lagi Ternyata bagi saya itu Pintasso ini ya memang kayak seorang kolektor yang Kolektor ini bernuansa gelap ya Italian gitu Mungkin tahun-tahun dulu kali ya Kalau kalian menurut kalian gimana Coba tulis di kolom komentar Yang mana si Pintasso di Megamato Series episode yang ke-7 kali ini berulah Dengan mencuri hasil gambaran para anak-anak TK di kota hilir yang harusnya Gambar-gambar itu kan jadi mading kelas mereka Nah sepertinya Pintasso ini pengemar berat Gambar dua bukit Matahari terbit dan juga sawah Kalau kalian kecil pernah gambar begituan Sama cuy kita satu server Dan kayaknya Pintasso ini mungkin masa kecil kurang bahagia Jadi makanya mencuri gambarnya itu ya Buat ya kenang-kenangan gitu lah Ya tapi nggak gitu juga sih Tapi bagi Pintasso sendiri Pintasso ini menyimpan gambar-gambar para anak-anak TK ini Layaknya lukisan yang super-super berharga banget Kayak Pintasso ini menjaga Para gambar-gambarnya itu dengan Jaga yang sangat ketat Aduh pokoknya ini Pintasso ini Pengemar berat lukisan anak-anak banget ya Tapi kalau gimana ya kalau ditunjukin lukisan Yang bener-bener senilainya harganya mahal Tapi di Megamato Series episode yang ketujuh kali ini Kita mengetahui lukisan yang paling disukai oleh si Pintasso Sampai dibikin pajangannya sendiri Udah dijaga ketat banget Yaitu lukisan ini adalah lukisan sketchup project Dari Amato dan juga Pian untuk project sekolahnya Yang mana bagi Pintasso ini Gambar ini itu pun sangat berharga banget Sampai dijaganya ketat banget High security level udah kayak lukisan ini Bernilai miliaran USD gitu lah Ya pokoknya mahal banget bagi Pintasso Si gambar dari Amato dan Pian ini lah Sketchup gambar project Amato dan Pian ini untuk sekolah Nah tapi malah sketchup gambar project Amato dan Pian ini Malah tidak disukai oleh para anak-anak TK Yang ada di kota hilir Jadi para murid-muridnya ini malah ditunjukin gambarnya Malah bilang gambar ini maaf ke tidak bagus Aduh menyakitkan mata gitu bagi mereka Dan itu adalah sebuah sarkasme Kalau bagi kalian gimana? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar Tentang gambar atau lukisan dari Amato ini Apakah sebuah seni sejati? Asumsi saya sih si Pintasso ini bisa dengan jelas Mengartikan gambar dari Amato ini Selain dari para koncos di Mechamato series episode 2 Dan juga Pian dan juga sang penulisnya sendiri Yaitu Amato Bahkan Mechamato sendiri juga gak paham Amato ini buatnya apa Mungkin bagi Pintasso, Koncos dan juga Pian dan juga Amato sendiri Lukisan ini ya mungkin bagus lah gitu Dan juga tau lah arti dari lukisan ini Ya kayak Pintasso sebuah seniman banget ya Penggemar seniman berat Dan lagi-lagi di Mechamato series episode yang ketujuh kali ini Kita melihat lagi Cigu Jimmy yang masih tidak percaya alasan Amato sebagai Mechamato lagi Aduh kayaknya Gimana ya caranya kita meyakinkan Cigu Jimmy ini Kalau Amato sebenarnya adalah Mechamato Aduh gimana ya Kalau kalian punya ide coba tulis kolom komentar ya Oh iya selain Cigu Jimmy Di Mechamato series episode yang ketujuh kali ini Kita diperlihatkan karakter baru Sama si Cigu juga Tapi dia seorang perempuan Yaitu adalah Cigu Mia Nah Cigu Mia ini adalah Cigu dari sekolah taman kanak-kanak Yang ada di kota hilir Jadi sekarang di Mechamato series Udah ada 2 Cigu yang kita kenal Yaitu Cigu Jimmy dan Cigu Mia Oke gitu aja Eh tunggu 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 sebentar ya Sebelum lanjut ke Raid Mechamato series episode yang ketujuh Saya mau ngasih tau dulu ya Kalau video review Mechamato series episode yang kedelapan Sebenarnya udah ada Link videonya tentang pembahasannya Ada di deskripsi ya Atau pojok kanan layar Yang mana sebenarnya Sneak peek Mechamato series Yang dirilis oleh pihak kartu network Asia Sebenarnya adalah Mechamato series episode yang kedelapan Ini dulu sebenarnya Aku mau ngasih tau Koreksi-koreksi beberapa karakter Karena di video review itu Ada 3 karakter yang saya salah sebut Yaitu pertama Adalah si Kak Rok Kemudian adalah Cigu Jimmy Kemudian ada si Rubika Nah itu aja ya Tiga koreksi karakter Dari video review Mechamato series episode yang ke-8 Atau review sneak peek Mechamato series Yang dirilis oleh pihak kartu network Asia Nah jadi kalian udah gak perlu nonton Bajakannya segala macem Ataupun nyari-nyari Ataupun langganan tinggal cek aja Di channel kartu network Asia Linknya ada di deskripsi ya Tentang video sneak peek Mechamato series Atau Mechamato series episode yang ke-8 Yang dirilis oleh pihak kartu network Asia Ya oke lah Sekarang kita akan lanjut ke Raid Mechamato series episode yang ke-7 Saya akan kasih Raid 8 dari 10 Untuk episode yang kali ini Karena adegannya di Mechamato series episode yang ke-7 kali ini Keren banget saat Mechamato melawan si Pintasso Apalagi cara Pintasso ini Membanggakan lukisan-lukisan yang dicurinya gitu Kata saya sih sangat elegan Dan ingat ya video ini masih mengandung spoiler Dari Mechamato series episode yang ke-7 Jadi sharenya dengan bijak ya Kalau kalian mau share Dan jika ada detail yang mungkin saya lewatkan Atau hal menarik dari Mechamato series episode yang ke-7 Atau kalian ada pendapat sendiri Silahkan tulis di kolom komentar aja ya Sekian dari saya Mohon-mohon jika ada salah kata yang mengatakan hati kalian Dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya Good bye Bye